Halo guys, bertemu lagi sama aku di acara 7 bulanan Kanisa. Dik, tonton sampai habis ya videonya. Bye bye! Hai guys, ketemu lagi di YouTube channelnya Kansa. Jadi hari ini ada acaranya antinya Kansa sama omnya Kansa. Mau mitoni ya? Mitoni? Oh, mitoni. Mitoni itu acara adep jawa, bener? Oh, adep jawa. Jadi untuk yang hamil 7 bulan, bisa diadakan adep jawa seperti ini. Lihat guys. Ini bubur sung-sung. Ini bubur sung-sung. Bentar aja mbak, ini yang bikin vlog dalam rata saya. Kemudian ini jenang merah putih. Jenang merah putih. Kemudian ini jenang rocot atau cengkot. Kemudian ini wajib nukte. Kemudian ini 7 sambal. Kemudian ini 7 macam makanan manis dari kacang-kacangan. Aneka pepes. Jenang rocot. Jenang anak-anak. Kemudian ini ada tumpeng ulupeng jamar. Tundus Angrem. Ini tumpeng segir atau tumpeng kamulian. Aneka jajan pasang. Tumpeng rodyong. Aneka buah-buahan. Kemudian ini takir puntang. Bisa dibawa tundur atau dibawa pulang untuk yang ingin segera punya mumpungan. Oh, oke. Berarti ini ada arti-artinya ya berarti ya? Nanti di filosofi dari ini dijelaskan saat pacar. Jadi setiap makanan ada artinya guys. Jadi enggak sembarangan. Dan ini harus lengkap. Enggak boleh ada salah satu yang enggak ada. Boleh. Jadi kita bisa menyesuaikan. Tapi intinya sebenarnya tidak boleh ketinggalan itu jenang anak-anak ini. Kemudian jenang krocot, kemudian bubur merah putih atau bubur sekolong, kemudian wajib ini. Apa ini ke tempat ini, ke tempat mata ini, sama ini. Kalau yang lain boleh di skip. Oh gitu. Enggak harus. Jadi ada beberapa yang wajib menunya yang tadi sudah disebutkan. Ini, oh ini ada tumpeng juga. Kalau ini kan tumpeng kuning, kalau ini tadi tumpeng ambolian atau tumpeng pintu itu tadi. Jadi melambangkan bulam, bulam kehamilan. Itu ada tumpeng besar, dikelilingi tumpeng kecil-kecil juga ya kuncik. Ini apa ya, tumpeng nasi kuning. Ini juga wajib? Enggak juga. Oh wajib. Ya, cuma memang ini dihadirkan sebagai lambang kebahagiaan juanya untuk kuning ini lambang kebahagiaan, kemakmuran, pintusan sekolah ini. Kalau itu tumpeng harapannya untuk menuntutkan bulan kehamilannya. Kehamilannya. Berarti memang harus 7, oh kalau ini memang adatnya memang harus 7 bulanan ya berarti. Apanya? Adatnya memang harus untuk 7 bulanan ya. Oh ini ada ini, ini buat jual. Ini buat jual, namanya Treme. Buat belinya? Iya. Oh ini uangnya nih guys, kayak gini nih uangnya nih. Yang ini baju-baju, atau jual macam, nanti berarti di sana, selama di sini jual-jual akan cintur. Terus kemudian ini ada jual yang sudah digabarin tokor loyang. Oh iya. Karena jualnya, dari kapal loyang, nanti dipakai untuk penjualan, diterima calon keham putri. Ini ujian ini nanti untuk nyotong ini, nyotong jalur dibawa keluar oleh calon ayam, nanti ini dibuang. Oh. Kenapaannya benar-benar lancat? Kalau itu yang merah-benar lancat. Kalau itu yang merah-benar lancat. Kenapaannya konyok atau kutur ini, nanti dipakai kan saat sang calon ibu dimandikan. Oh, airnya ada air khusus, enggak? Airnya nanti ini, yang sudah disiapkan dari pengajian tadi. Oh. Ada air tujuh sumber, yang sudah disiapkan dan didoakan di saat tadi pengajian. Wajian. Nanti akan bercantokan betul-betul. Oh. Tapi benar-benar harus ada tujuh sumber mat air? Iya. Harus itu? Iya. Biasanya memang, di antaranya pasti ada air berjumpa. Oh. Alat yang beragama muslim. Iya. Itu aja. Kalau itu untuk bujuan, nanti ada dua bujuan kolor dan aja bujuan ini, alat tenung. Oh, ada. Harus alat tenung. Iya. Alat tenung, itu dimaksudkan untuk melihat atau menerobong kelahiran sang cewek. Oh. Pasir zaman daun dulu. Sebelum ada USG seperti itu. Iya. Oh. Enggak. Masih mengikuti adat yang, apa, mengikuti adatnya, adat jawa, masih mempertahankan leluhur. Nah, ini nih guys, kalau nanti mau beli daun, rujakan, nanti di sini nih. Jadi, ya, ambil nanti jualan rujakan sama jualan daun. Ya, ambil apa yang, itu ya, orang tuanya ya. Ya, pokoknya begitu. Ya,次 dan. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton